Dalam tiga pertandingan terakhir Persela Lamongan tak pernah menang. Melawan FC Bekasi City, banyak evaluasi yang dilakukan pelatih. Persela Lamongan akan kembali menggelar pertandingan melawan FC Bekasi City dalam lanjutan babak 12 besar kompetisi Liga 2 di Stadion Tuban Bumiwali. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini diketahui telah berpuasa kemenangan selama tiga pertandingan berturut-turut. Melihat hal tersebut pelatih-pelatih Persela, Jajang Nurjaman mengatakan jika dalam pertandingan melawan FC Bekasi City, merupakan pertandingan penting. Dan kemenangan menjadi target utama agar bisa menjaga asa Persela lolos babak semifinal. Pelatih yang akrab di Sapa Janur ini menambahkan bahwa FC Bekasi City adalah tim yang menurutnya kuat. Namun kendati demikian ia tak akan patah arang, Persela akan tampil semaksimal mungkin agar kemenangan bisa diraih. Disinggung terkait absennya Jonathan Campbell karena cedera Janur tak ambil pusing sebab masih ada pemain lain. Sedangkan terkait belum diraihnya kemenangan sama sekali dalam tiga pertandingan terakhir. Janur telah melakukan evaluasi dan ia menyadari jika terdapat problem di tim Persela. Menurutnya problem terdapat di lini depan Persela Lamongan. Karena Persela Lamongan tidak bisa mencetak gol, namun tetap segala lini telah evaluasi juga oleh Janur. Ini kan John Campbell kan berkena cedera, itu nanti apa? Nanti si baju itu sebagai penelitian.